Hai sahabat Kualiti Goldfish kali ini kita mau membuat konten soal aplikasi Kualiti Goldfish aplikasi kayak gini nih jadi kita masuk ke Playstore kita ketik Kualiti Goldfish nah ini tinggal di download udah download ketik Open udah nah disini bisa dilihat ya aplikasinya ada paling populer yang mana bisa dilihat lagi mybit itu kalau misalnya aplikasi yang udah selesai ya mybit itu kalau kalau dia udah pernah beat nggak bisa dihapus itu nggak bisa kalau dia mau hapus kalau udah selesai beat ya enggak itu kan tetap jadi history dia nggak bisa diilangin nggak bisa diilangin itu kan lelang yang pernah dihabit kalau jadi sampai 1000 ekor itu 1000 ekor dari solo Iya waduh namanya siapa kenalin Halo nama saya kosasi ini yang bikin aplikasi Kualiti Goldfish ya Iya kita lagi meeting gimana membuat ini aplikasi jadi lebih bener dan lebih baik bener nggak betul mantap coba tahun-tahun diajarin ya caranya gimana gue sih kurang peter ya ya ada syut-syut ini dulu apa bisa di TV sini ya bisa bisa ya bisa kita lihat di juga aplikasinya jadi kita ini aplikasi ini kita bikin buat seller Indonesia juga kalian yang punya ikan-ikan kalian bisa titip jual ke istri saya ya Ripka tuh di video dulu Ripka tuh cepet-cepet si Ripka di video nah itu tuh yang yang imut ini nomor teleponnya ada di bawah ini ya bisa register ke dia di aplikasi ini juga antar ada apa jual beli putus ya betul terus ada beta juga beta jual beli putus terus ada makanan juga ya betul makanan ikan kalau bukur mau join sama kita ya sama ada jual pelatan main lampu probiotik semuanya kita ada jual di dalam e-commerce e-commerce Kualiti Goldfish Oke jadi aplikasi ini sekarang yang ada fiturnya itu masih basic nah tapi pelan-pelan terakan kita tambahin lagi kedepannya semoga bisa membantu dunia perikanan di Indonesia Oke coba dikasih lihat cara gimana jadi pada saat pertama kali kita nyalain aplikasi akan kelihatan ini kalau akan kelihatan semua lelang yang sedang berlangsung ya nih jadi kita sekarang bisa ngelihat ini ada sellernya namanya bule SQF nah ini ada lelang dia lagi bikin lelang nah terus ada ada berapa orang ngebit terus kita bisa buka lihat isi lelangnya sini informasi tentang lelang semua akan kelihatan siapa aja udah ngebit akan kelihatan di bawah juga coba kalau ngebit gimana nah ini kelihatan semua informasinya lelangnya mulai jam berapa selesai jam berapa Open beat kali kelipatan berapa nama lelang kategori ini informasinya semuanya udah paling lengkap di sini nah kita bisa ngelihat di kalau di lelang lelang ini ada tanya-jawab kita bisa masuk ke halaman diskusi nah disini bisa user nanya ini mungkin ongkirnya berapa kalau dikirim ke mana itu berapa kira-kira nah si seller juga bisa ngebales gitu jadi bisa tanya-jawab di dalam sini terus kalau mau beat tinggal pencet ikut beat akan muncul di sini nah ini nama lelangnya apa Open beatnya berapa nominalnya berapa kalau mau beat langsung pencet aja ya beat sekarang gitu udah langsung kebit kok enggak mau lihat ya beat terakhir itu kalau beat terakhir ketik aja nah ini sekarang yang paling tinggi ini sekarang beatnya sini namanya ajal dia ngebit 250 ribu sebelum itu nggak bisa dilihat semuanya ngebit ya daftar list history bisa disini diketik aja enggak bisa ketik ini ini udah muncul semua ini history beatnya oh ini 200 ribu ya ya dia yang terakhir 250 ribu nah sebelumnya itu ngebitnya 200 ribu 200 ribu ini kebetulan Open beat jadi sekarang lelangnya ngebit cuma dua orang terus ini bisa dilihat juga lelangnya dimulai jam berapa Open beatnya beda-beda ya Open beat untuk setiap lelang itu bisa ditentuin bisa dibikin beat ya dibikin apa beat 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 itu gimana mas buy it now oh sementara masih belum ada sih kok bisa dibikin ya bisa bisa kita tambahin nanti nanti saya mau ada beat juga nih bisa langsung buy it now gitu ya ya ikan seo aja udah ada pembelinya bener gak lu mau beli-beli disini deh tapi buy it now bisa juga terus kalau si pengguna mau hubungi si penjualnya langsung bisa klik ini hubungi bisa langsung chat di dalam aplikasi atau whatsapp atau langsung telpon juga bisa wah ada whatsappnya juga ada whatsappnya juga kalau si seller ada masukin nomor whatsappnya ya kita harus bisa langsung whatsapp enggak itu whatsappnya whatsapp seller bukan whatsappnya customer service kita beda lagi ya maksudnya whatsappnya juga seller ya kan ya whatsapp si seller terus ini ya ini lelang-lelang yang sedang berlangsung ya nah terus kita bisa filter lagi berdasarkan ini kalau ini adalah defaultnya adalah segera berakhir nah kita bisa pilih nih lelang yang terbaru atau yang lagi populer di list ini ya kita bisa urutkan berdasarkan itu berdasarkan segori populer itu berdasarkan apa? yang paling banyak di diskusi atau? populer itu paling banyak di beat contohnya nih kita pilih yang paling populer sekarang yang paling banyak di beat berarti ini ikannya paling atas ini si oranda short tail ini kita lihat ya berapa orang nge beat ya nah ini nge beat banyak nih si oke nge beat 100, 150, 200, 200, 200 kelipatan ini 50 sampai ke atas berarti berapa orang nge beat? 7 orang dalam 1 hari ini terus kita bisa filter berdasarkan kategori juga untuk sekarang kategorinya ada ikan cupang namanya ikan maskoki nah ntar ke depannya bisa banyak tuh jenis-jenis ikan lain kalau kita mau tambahin tapi cupang juga masuk ke ini kan ke depan awal kan? udah sekarang sih sudah ada tadi saya ada lihat ikan cupang masuk nih nah ini quality betta fish ini juga dari quality goldfish sendiri betta fishnya kita bisa masuk lihat mau lihat ikannya nih langsung lihat videonya udah ada yang beat belum? coba kita lihat ya udah ada yang beat sementara masih belum? masih belum tunggu dong ini kan baru mulai baru mulai tadi ada grade-nya ada gak tulisan grade-nya? harus setengah jam ha? grade-nya grade-nya sih kalau dia mau tulis grade dia bisa tulis di deskripsi sendiri atau di nama lelangnya open beat-nya berapa? next beat-nya berapa? gak bisa dilihat profilnya juga oke kita lihat profilnya ini quality betta fish nah ini ini profilnya seller kita ini deskripsinya email, nomor telepon kita bisa lihat lelangnya dia semuanya sekarang cuma kebetulan masih ada satu doang terus kita juga bisa melihat lelang yang sudah berakhir atau sedang berjalan kita bisa filter filternya disini oke udah ada 300 orang belum main download? yang download sih udah 500 lebih kok dalam 2 hari mantap ya yang register sih tadi terakhir kita cek tadi pagi ada 300-an orang yang register yang baru? yang register dari semenjak kita rilis tadi pagi tadi pagi terakhir cek 300 ini siangnya bisa jadi udah 300-an sampe 400 estimasi muncul di IOS? estimasi muncul di IOS ya? ya nanti kita usahakan ya IOS pakai itu aja web aja bisa kan pakai web kalau pakai web mending langsung pakai IOS kok sama aja jadi gimana? kasihan itu pemain IOS iya suruh pakai sekretaris yang punya handphone-nya padahal gak mau tau gue sih iPhone buat handphone game kalau engkau mau engkau beliin aja handphone sekarangnya murah 3 juta 4 juta beli aja kasih mereka beli aja buat mereka cuma harus aktif ya di aplikasi gitu terus kita bisa melihat profil kita sendiri disini nah disini ada fitur-fitur lain kita bisa hubungi customer service-nya quality goldfish bisa melihat secara ada ketentuan ketentuan mengenai mengenai aplikasi ini terus kalau mau lihat detailnya kita sendiri bisa disini mau ubah profil bisa di dalam ini fitur-fitur basic lah yang ada di aplikasi ya ke depannya ntar masih banyak sih yang bisa kita tambahin disini kok jadi fitur yang bisa langsung beli putus kalau mau ada sponsor masuk ke aplikasi bisa gak? bisa caranya gimana? taruh ketimbangan ntar kalau sponsor mau masuk ya tergantung sponsornya itu dia mau dalam bentuk apa kok gitu kalau bentuk uang kalau bentuk uang dan produk dia membentuk barang juga bisa maksudnya kita bantu jualin atau gimana gitu dia mau sponsorin kayak contohnya kita mau tambahin kontes gitu kan kontes informasi dalam kontes kita tampilin di aplikasi bisa bisa tapi untuk sekarang kita fiturnya masih basic ke depannya kita tambahin pelan-pelan satu-satu demo-nya cepet tentang kok kita nge-gas juga keren ya jadi ini juga aplikasi saya rasa buat ngebantu para seller yang jual anikadnya setengah mati susah apalagi zaman sekarang kalau ekspor sih gampang ya kalau yang lokal udah agak turun saya juga ngakuin sih tapi ya kembang-mbang BPN saya udah jual aku ke Australia 100 ke Rusia 48 udah sisa sedikit ke Singapura 20 yang Xiaomi kayak sisa 30 ekor doang di PAM gua mantap dong jadi ini aplikasi KGF ya yang paling baru kalian boleh harus download dicoba dulu kalau ada masukan boleh di WA juga ke si Ripka jadi kalau kalian ada komplain bisa WA ke istri saya Ripka di Boini di larang gebet ya bisa kena undang-undang pornografi itu eh itu pornografi apa perbuatan tidak menyenangkan mengganggu istri orang lain yaudah oke jangan lupa komen like and share thank you bye thank you subscribe Terima kasih telah menonton!